Klokter pertama jemaah calon haji Indonesia telah diberangkatkan ke Tanah Suci dini hari tadi. Isak Tangis Haru keluarga mewarnai pelepasan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Tangis Haru mewarnai pelepasan jemaah calon haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Keluarga melepas jemaah calon haji untuk singgah di Asrama Haji sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Jemaah berangkat setelah penantian lama, tak sedikit yang harus menunggu belasan tahun hingga tiba waktu menuju Tanah Suci. Seperti seorang calon haji asal Keponjeruk, Jakarta Barat ini. Daftar dari 2012, ya bulan Oktober 2012, berarti sekitar 12 tahun. Insya Allah, Alhamdulillah ya seneng banget. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga bisa menonaikan rukun Islam yang kelima. Tentunya ya bersyukur sama Allah, dikasih umur, dibilang masih muda ya kalau untuk 35. Sekarang kan penantian masa tunggunya udah 30-an tahun ya. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Pada hari Sabtu, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur menerima dua kloter jemaah. Kloter satu dan dua asal Jakarta dan Banten. Sedikitnya 800 jemaah calon haji dilayani seksama dengan pelayanan terbaik. Pada hari ini, sebanyak tiga kloter dengan total 1226 jemaah calon haji diberangkatkan ke Tanah Suci. Ketiga kloter berasal dari Jakarta, Banten dan Lampung. Secara total untuk perdana, maksudnya di penerbangan pertama itu, kita jumlahnya 1.226. 1.226 itu terbagi ke dalam tiga kloter. JKG menggunakan Garuda Indonesia Airlines itu sebanyak 393 jemaah. Kemudian Saudi Arabia yang sekarang datang ini dari Banten, itu jumlahnya 440. Kemudian untuk Lampung itu 393. Kloter satu dari Jakarta diterbangkan pukul 1 dini hari tadi. Sementara kloter dua asal Banten berangkat pukul 4.35 WIB. Kloter tiga dari Lampung langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta dan berangkat pukul 11 WIB siang nanti. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Irihan Syah, Anews, melaporkan. Dan untuk mengetahui persiapan keberangkatan jemaah haji, ada rekan kita pemirsa, ada Galuh Pandu Diasrama Haji, Pondok Dini Jakarta Timur. Halo Galuh, seperti apa persiapan keberangkatan kloter berikutnya ini? Galuh, silahkan laporannya. Ya, Yudi dan Pemirsa, saat ini kami berada di Pondok Diasrama Haji, Jakarta. Yang mana bahwa pada hari ini, Imarkasi Jakarta, Banten, dan Lampung memberangkatkan, atau nantinya akan memberangkatkan sekitar 1.226 jemaah haji, yang terbagi menjadi tiga kloter. Yang hari ini adalah kloter 4, 5, dan 6, setelah sebelumnya telah memberangkatkan kloter 1, 2, dan 3. Keberangkatan terakhir untuk kloter 3, yaitu pada pagi hari tadi, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan hari ini, sekitar 1.226 jemaah haji, tiba di Asrama Haji Pondok Gede, yang mana dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu Jakarta, Banten, dan Lampung. Di wilayah Jakarta ada sebanyak 388, kemudian untuk wilayah Banten ada sebanyak 435, yang berangkat melalui Asrama Haji Pondok Gede, Imarkasi, Jakarta. Sedangkan untuk wilayah Lampung, melalui Asrama Trasid, dan nantinya akan bertemu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada besok 13 Mei 2024. Dan mereka di Asrama Haji Pondok Gede ini, juga mendapatkan sejumlah himbauan, kemudian juga sejumlah anjuran kepada jemaah haji untuk melakukan sejumlah syarat selama menjalankan ibadah haji, yang mana diantaranya adalah melakukan pemeriksaan, baik dari kesehatan maupun pemeriksaan administrasi, juga menerima living cost, dan bantuan-bantuan dari segi akomodasi dan juga logistik. Dan saat ini, tiba di Asrama Haji Pondok Gede, yaitu jemaah haji dari wilayah Banten, yaitu di belakang saya sedang menerima himbauan dari pihak penyelenggara atau panitia penyelenggara ibadah haji Indonesia. Ya, nantinya mereka akan menginap terlebih dahulu di Asrama, dan besok akan diberangkatkan pada 13 Mei melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan dari tiga kloter ini, tiba secara berurutan, mulai dari kloter yang pertama, yaitu wilayah DKI Jakarta, yang berasal atau tiba pada sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Rencananya akan berangkat besok pada pukul 6.00 lewat 40 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian kloter yang kedua adalah kloter Banten, yang saat ini sedang ada di dalam ruangan, akan berangkat besok pada sekitar pukul 8.00 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk kloter dari wilayah Lampung, tidak di Asrama Haji Pondok Gede, namun ada di Asrama Transit, dan besok akan berangkat pada sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan dihimbau bagi para jemaah haji untuk terus menjaga kesehatan, terutama diprioritaskan bagi para lansia yang menjadi golongan beresiko dalam penyelenggaraan ibadah haji, kemudian juga menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian juga menggunakan kacamata, masker, payung saat berada di sana, juga untuk memastikan bahwa kecukupan air, mineral, kecukupan minum juga harus diperhatikan mengingat bahwa wilayah Madinah dan sekitarnya ada di suhu 40 hingga 42 derajat Celcius. Sementara itu yang dapat kami informasikan kembali ke Anda, Yudi. Terima kasih Galuh Pandu, kami tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali Galuh.